Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan hingga saat ini tiga nama Sekprov definitif masih dikemedagri atau belum diserahkan ke tim penilai akhir atau TPA. Menurutnya Sekprov yang masih dijabat oleh penanggung jawab atau PJ tidak menjadi masalah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nama Sekprov akan diajukan kepada Presiden setelah Gubernur terpilih dilantik pada bulan Juni mendatang. Saya kira ini kan tidak bulan Juni, tungguan sampai bulan Juni. Tinggal saya mengajukan kepada Presiden, mungkin setelah melantikan Gubernur terpilih. Tapi kenapa alasan mempang, Alimantan Utara sudah dirantik Pak, kita kan kita belum Pak. Dan nanti kan Gubernur baru kan juga punya kepenangan lagi. Daripada nanti ganti-ganti kan repot. Berarti ada penghampatan ya Pak? Di TPA sudah selesai berat ya Pak. Oh ya? Di TPA. Belum, belum saya suka. Oh belum dia juga. Belum dikemedagri. Masih dikemedagri. Masih dikemedagri. Artinya ada kemungkinan ganti lagi ya Pak ya. Kalau prosesnya, kalau itu prosesnya yang tiga nama itu Pak. Iya. Setiaji Bintang Pamungkas melaporkan untuk Lampos TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.